Satu setengah tahun itu bukan berarti tempat rehabnya, mohon maaf, cari uang, bukan. Berprosesnya menghilangkan crafting suitcase itu butuh waktu yang lama, rindunya itu loh. Oh iya, mengobati rindunya itu yang lama ya Pak, kalau nggak pakenya emang bisa di... Mereka itu kan, mohon maaf, ada rindunya craftingnya ya, trigger-nya apa, lihat sedotan bingkok, udah dek-dekan. Ini nge-record udah-dekord, setia lah. Baiklah, kita lanjut. Bentar, 5, 4, 3, 2, 1, part 2. Kita ketemu lagi di part 2, hai semuanya. Kita akan tetap ngobrolin tentang narkoboy ya, bersama Pak Indra tentunya. Nah, kita lanjut sama yang tadi. Pak Indra itu kan kalau ngurusin masalah-masalah narkoboy atau pasien-pasien yang berhubungan dengan narkoboy yang nantinya ada kayak arah hukum-hukum gitu kan udah banyak. Ada kasus yang paling wagu atau paling jengkel ke, paling nggak enak atau paling unik nggak Pak? Iya, ketika saya mendampingi di lapangan, yang unik adalah terjadinya family disease. Apa tuh? Family disease itu penyakit keluarga. Jadi ibunya nggak tiga, ayah itu yang figur yang keras, yang penegak aturan, sudah mengatakan anaknya direhab. Oke. Tapi ketika pulang, anaknya itu ngerengek ke ibunya, ibunya kalah, lalu ibunya ngerengek ke ayah. Ayah itu biasanya kalahnya sama ibu. Jadinya anak itu nggak jadi direhab. Padahal anak itu sudah ketangkep. Narkoboy ini Pak? Iya, sudah ketangkep. Dia ada barang buktinya, ditangkep oleh polisi, begitu. Itu, kemudian yang bersangkutan, akhirnya berproses. Karena ngerengek itu jadi nggak jadi. Kemudian berproses untuk rehab. Nah, kemudian kan keluarga diminta untuk mengurus. Nah, akhirnya didampingin. Itu tadi terjadi family disease. Ibu itu nggak tiga. Bahkan ibu ini, pengennya ketika anaknya direhab, dia pengen juga tidur di tempat rehabnya. Padahal itu kan nggak boleh. Aturan di tempat rehab itu nggak boleh kalau orang tua itu di bulan-bulan awal, banyak berkunjung karena mengganggu sikis. Oh, emang nggak boleh, Pak? Nggak boleh. 1-2 bulan awal nggak usah ditengok dulu. Emang dibiarin aja? Iya, bukan dibiarin. Di dalam pusat rehabilitasi ditangani dengan baik. Walaupun itu gratis, yang namanya rehabnya milik BNN Lido itu bagus. Jadi kalau saya ngomong bagus, itu sungguh-sungguh kami sudah membuktikan evidennya. Beberapa orang yang sudah lulus. Jadi masyarakat itu perlu jeli dan tidak mudah putus asa dalam mencari tempat penanganan yang tepat. Swasta ada banyak, tapi pilih swasta yang memang kompeten. Jadi ada di Sentul, Kedaton Parahita itu oke, swastanya. Dia bio, psikosoial, spiritual. Sama seperti di Lido. Jadi Lido itu juga lengkap. Bahkan sekarang ada rehabilitasi untuk anaknya. Oh, ada yang anak-anak juga ada? Anak-anak juga ada sekarang. Jadi itu rehab milik negara, BNN ya, tapi memang kualitasnya bagus. Jadi orang tua jangan berpikir kalau yang namanya gratis itu tidak bagus. Jadi jelek, jadi ngawur gitu kan. Betul, di sana ada tenaga lengkap. Termasuk Pak Indra juga ngurusin di sana juga? Saya hanya narasumber. Beberapa kali saya ngisi ke sana, mahasiswa saya di center adiksi pun juga saya ajak belajar di sana. Saya ke sana ketika narasumber atau mendampingi mahasiswa. Tapi di sana saya banyak ya teman yang jadi saudara saya di sana bertugas dan sebagainya itu banyak. Sehingga saya tahu persis bagaimana kompetensinya psikolog, psikiater. Kemudian bagian bintalnya. Jadi memang di sana... Lengkap ya Pak? Lengkap. Bagus, perawatnya bagus, dokternya bagus, peralatannya bagus. Kebetulan direktur rehabilitasinya juga pembimbing saya. Jadi saya tahu persis bagaimana pelayanan mereka itu juga memang baik. Jadi kalau ada masyarakat yang memang perlu penanganan gratis ke BNN Provinsi. Ataupun ke saya juga sama. Ke Pak Indra bisa? Bisa, konsul juga mahasiswa di center kan ada. Cuman sekarang masa pandemi kan agak sulit. Jadi mungkin bisa ke BNN Provinsi dan sebagainya untuk mendapatkan penanganan. Jadi tidak semuanya itu harus selalu rawat inap, Del. Rawat inap itu apa tuh? Rehabilitasi. Yang harus nginep sampai 6 bulan. Oh iya, nggak harus? Nggak harus. Jadi kalau masih coba-coba, recreational user. Masih ringan itu masih bisa pulang. Karena ada assessmentnya, ada tools assessmentnya. Jadi masyarakat jangan semuanya berpikir negativistik dengan petugas. Ada yang kalau bilang, oh dilepas. Bukan, itu rawat jalan, rawat jalan. Jadi itu berdasarkan assessment dari tools AC, Addiction Safety Index. Ditentukan, oh derajat ketergantungannya seberapa. Masalahnya yang dominan apa dari 7 domain AC itu. Oh dia perlu rawat inap atau tidak. Motivasinya seperti apa untuk perubahan. Perubahan itu ada tulusnya terstandard. Dan mereka dilatih untuk itu, Del. Oke, wow. Jadi tidak sembarangan dalam menentukan proses penanangan atau membuat treatment plan. Baiklah. Nah Pak, ini misalnya, aku misal pemakai nih. Kalau misalnya amet-amet. Kalau misalnya aku mau berhenti gitu, aku harusnya gimana? Ya, yang pertama. Apa harus nunggu ketangkep dulu atau gimana atau bisa? Ada dua. Ada yang voluntary, ada yang compulsory, Del. Apa tuh? Kompulsory kalau dikandani susah. Jadi Tuhan mengirim polisi untuk datang ya. Ah, ya Allah amet-amet. Ketangkep jadi dia terpaksa. Itu pun tidak selesai. Jadi penyakit adiksi gitu ya. Jadi orang yang namanya orang adiksi. Ketergantungan. Ya, itu sama seperti orang diabetes. Tidak sembuh tapi pulih, Del. Kayak orang kena diabetes. Kalau dia nggak bisa ngontrol makanan, ya dia nanti diabetesnya nggak terkendali. Kalau orang sabu atau sabu hati, dia nggak bisa ngontrol pergaulan, nggak bisa ngontrol pikirannya. Ya dia akan relapse lagi, kekambuhan gitu, Del. Jadi makanya seperti orang kena diabetes gitu. Kalau orang mengatakan ya... Nggak bisa sembuh tapi bisa dikontrol. Pulih, bisa pulih. Ya, bisa dikontrol. Oke, oke. Kalau misalnya, berarti bisa langsung ke Pak Indra, nggak harus nunggu polisi, Nggak harus nunggu dijemput polisi gitu ya, Pak. Iya dong. Lebih baik voluntary. Langsung gitu ya. Menyadari. Hanya saja problem penyalahgunaan, Zat. Seringkali orangnya tidak menyadari dirinya bermasalah terhadap penyalahgunaannya. Nah, itu yang membuat sulit. Tapi orang tua bisa konsultatif ketika mengetahui orang di sekelilingnya. Sudah mulai menuju ke penyalahgunaan, Del. Jadi jangan sampai nunggu parah jelek. Orang tua sekarang harus banyak belajar. Karena sekarang ini kan media berkembang dengan cepat. Kita bisa mengakses ilmu pengetahuan dengan mudah. Bingung bisa konsul. Kan begitu. Sekarang banyak juga lembaga-lembaga yang milik pemerintah juga kan melayani gratis juga ya. Betul, betul. Kalau miliknya BNN ya di Jawa Tengah memang bisanya rawat jalan. Kalaupun rawat jalan tidak bisa, dikirimlah ke rawat inat. Rawat inat. Iya, dokternya pun juga profesional di sana. Bagus kok di sana. Tuh ya, dengerin ya teman-teman. Jadi jangan takut kalau misalnya, aduh aku pakai nih. Tapi aku takut. Maksudnya, kan ada beberapa orang yang mungkin ingin berhenti. Tapi lingkungannya nggak mendukung. Mending langsung ke BNN. Di dalam rehab. BNN itu pasti gratis, Del. Pasti? Pasti. Nggak ada yang istilahnya pungli-pungli. Jadi masyarakat jangan terjebak. Kalau ada yang minta-minta uang. Atau di rehab di BNN itu gratis. Kalau bayar ya di swasta. Oke. Swastanya juga kalau misalnya mau swasta kan terserah ya Pak pilihan gitu kan. Cuma pilihlah swasta yang kayak Pak Indra tadi bilang yang mumpuni, yang kompeten, yang fasilitasnya oke. Bio, psikosoial, spiritual. Bio, psikosoial, spiritual. Dan bionya dulu diobati. Psikisnya. Ya, sosialnya. Dan jadi bukan berarti spiritual ditinggalkan. Saya apa? Porsinya jangan terlalu besar. Oke. Kalau dia belum stabil, mau dimasukin spiritual terlalu banyak, dia kan belum bisa konek bagus gitu. Jadi, kalau persoalan penyalahgunaan zat ini ketika rehabilitasi itu namanya rehabilitasi atau rehabituation. Membuat habit yang baru deh. Karena dia terpulang. Oh makanya waktu itu yang dulu waktu kuliah umum tuh dia sampai punya catatan bangun pagi jam segini. Terus makan, terus olahraga. Oh dicatat itu buat habit baru tuh. Betul, betul deh. Supaya dia ketika lulus nanti punya habit yang baru. Bahkan mereka pun sekarang tidak hanya rehab berhenti kemudian dipulangkan. Ada pasca rehabilitasi deh. Itu juga bisa diakses gratis kok di BNNP. Kalau pasca rehab itu isinya apa Pak? Program dimana yang bersangkutan disiapkan untuk kembali ke masyarakat. Supaya dia bisa berfungsi kembali. Melatih pekerjaan, vokasionalnya. Juga relay prevention program, pencegahan kekambuhan. Supaya lebih kuat. Tidak langsung dilepas tapi dikuatkan dengan program-program. Itu tetap kayak sekolah juga ya. Betul. Kayak kontrol rutin gitu ya Pak ya. Bahkan masih ada juga fasilitasnya. Kalau di hidup, kalau sekarang mungkin sudah close karena pandemik ya. Untuk yang difasilitasin tempat tinggal tapi di luar tempat rehab. Jadi mereka sudah mulai diberikan kepercayaan. Mulai disiapkan untuk terjun ke masyarakat. Betul. Mereka suruh ngurusin pekerjaan. Kalau swasta itu ada yang bagus setahun sampai satu tahun setengah. Jadi orang tua jangan berpikir anaknya itu terlalu lama. Berpikirlah yang sederhana pemaknaannya. Namun teman-teman semua perlu menyadari. Kita jeli memilih tempat rehab. Satu setengah tahun itu bukan berarti tempat rehabnya mohon maaf. Cari uang bukan. Berprosesnya menghilangkan craving suges itu butuh waktu yang lama. Rindunya itu loh. Oh iya. Mengobati rindunya itu yang lama ya Pak. Kalau nggak pakenya emang bisa di... Mereka itu kan mohon maaf ada rindunya cravingnya ya. Triggernya apa? Lihat sedotan bengkok. Udah dek-dekan. Udah dek-dekan. Pengen. Kalau dengar suara musik itu. Kalau pemakai-pemakai. Langsung gini-gini. Inek. Inek iwak atau ikan atau kancing gitu kan. Dung-dung-dung. Perutnya mules gitu. Bagaimana mengendalikannya? Supaya dia nggak craving. Kemudian sampai dengan ke-relapse lagi gitu. Pokoknya itu tahap-tahapnya banyak banget. Yang penting nggak usah nyoba. Ya itu. Karena ketika kita nyoba. Kita tidak ada yang tahu. Kita akan menjadi pecandu atau tidak. Lebih baik tidak mencoba. Betul sekali. Setuju saya. Jangan mencoba. Jangan coba-coba ya Pak. Iya nyobanya yang enak-enak aja lah. Teh hangat. Teh hangat kopi. Kopi susu gitu ya Pak. Orang tua belum nyadari di Semarang. Oh kok anaknya kok mulai pulang. Beli cap tiga dewa. Cong yang jus. Nah perlu menyadari. Oh anak saya punya kerentanan terhadap jenis yang lain ini nantinya. Oh. Itu kayak tahap awal gitu ya Pak. Bisa jadi tahap. Rokok. Gateway teori mengatakan berawal dari rokok. Walaupun tidak semua perokok. Pasti menjadi pecandu narkotik ataupun psikotropik. Tapi bisa jadi. Iya. Itu sudah menjadi awareness bagi orang tua. Oh. Anaknya mulai nih. Rokok nih Del. Tapi kalau misalnya ketawa nih. Mulai ngerokok atau mulai minum. Tapi kan sebagai orang tua gak boleh langsung yang. Kamu jangan langsung. Ya sebaiknya tidak keras. Anak itu juga punya. Sisi dimana dia perlu disentuh. Kita perlu tahu. Apa yang membuat dia merokok. Oh ternyata dia kepercayaan dirinya. Pengen eksistensinya ada. Kita bisa ngajak mereka ngobrol. Ataukah mereka kurang perhatian. Jadi gak langsung kemarahin. Iya. Anak-anak perlu menyadari. Oh orang tua saya marah. Tapi tidak bisa seperti itu juga. Oh. Anak saya begitu. Karena. Apa. Nah itu harus digali oleh orang tua. Oh ternyata BBJS. butuh-perlukan juga sentuhan anaknya. BBJS. Iya. Butuh-perlukan juga sentuhan. Tidak. Kemudian sentuhannya dengan sentuhan keras. Semakin dikerasin anaknya semakin kabur. Semakin kabur. Malah nanti umpet-umpetan. Umpet-umpetan. Boonglah. Ntar bilang nginep. Aku nginep di rumah temen mam. Ternyata kemana. Iya. Saya sering beberapa kali ketika mau ambil data. Sempat mau ambil penelitian di area puskesmas gitu ya. Pusat kesenangan mas-mas gitu. Saya lihat. Pusat kesenangan mas-mas. Ada anak didik saya gitu. Yang dulu pernah saya tanya. Kok sekarang dia lihat saya PPG. Itu sudah tanda-tanda. PPG? Pura-pura enggak tahu. PPG pura-pura enggak tahu dia. Udah kumat ini. Enggak lama saya dengar dia. Udah kambuh. Klien saya itu. Kalau ketemu saya jabat tangan. Kemudian tingkah lakunya itu. Jadi gaji enggak jelas gitu. Kemudian bingung-bingung gimana. Enggak berani menantap mata ke saya. Itu sudah tanda-tanda mereka. Balik lagi? Iya. Saya biasanya sudah punya intuisi ya. Ini mulai ini. Jadi dia mulai PPG. PPG menghindari pura-pura enggak tahu. Atau PPG-nya pura-pura gila. Oh ada Pak yang pura-pura gila gitu. Ya kalau ketangkep ada yang pura-pura gila juga. Pura-pura gila ada. Terus Pak Indra mengenalinya gimana? Kan jelas Del. Ada gejala-gejala yang khas yang timbul. Jadi kita melakukan pemeriksaan auto anamnesa ke yang bersangkutan. Halo anamnesa juga ke sesama yang berada di lokasi tahanan. Jadi di situ kita bisa gali cross-check data-datanya. Dulu pernah ada kasus gitu yang tiba-tiba ada orang teriak-teriak gitu. Entah dimana, entah siapa. Pokoknya ada kasus dia teriak-teriak. Menunjukkan kalau seolah-olah aku itu bukan diriku. Tapi misal aku itu tentara gitu. Aku jenderal misal kayak gitu. Padahal dia orang beneran gitu. Dia ada yang merasa dirinya sebagai orang yang hebat, miliarder. Dia ada yang merasa sebagai tokoh besar. Tukuh, kenapa-kenapa gitu. Punya kemampuan lebih. Itu namanya waham. Waham. Waham kebesaran. Jadi waham itu ada macam-macam. Nah, wahamnya di orang pemakai sabu itu yang sering kita temuin adalah waham paranoid. Curiga. Negative thinking gitu. Betul. Parnoan, gede gitu. Kemudian juga ada yang namanya waham rujukan. Apa? Atau delusi of reverence. Jadi kalau saya sama Adele duduk nih. Ada temen-temennya nih kan yang liput nih ya. Adele itu merasa kalau temen-temen itu melihatkan Adele dan membicarakan Adele. Tapi itu kayak orang GR. Itu namanya waham rujukan. Atau delusi of reverence. Nah, itu seringkali juga muncul di penyabar yang udah agak lama itu. Penyabar ya, betul. Penyabur abar-bar itu. Nah, dia nggak kuat. Kondisinya jadi kekacauan di otaknya. Kemudian menyebabkan timbul gangguan kejiwaan. Gangguan mental perilaku akibat penyalahgunaan zat. Nah, timbul lah itu halusinasi. Waham itu tadi. Waham. Wahamnya macam-macam ya Pak. Kalau misalnya, misalnya ketika kita nih amit-amitnya sesuatu ketika kita lagi di mana. Terus ketemu orang seperti itu tiba-tiba teriak-teriak. Yang kayak, aku itu misal, aku itu Tuhan misal. Misal ya, misal ya teman-teman. Terus kita tuh harus gimana? Seyogianya kita nggak mendebat, tidak menertawakan. Jadi kita lempeng-lempeng aja, biasa aja. Nggak boleh kagetan gitu. Kemudian kita cari keluarga terdekat yang memang bisa melakukan pemeriksaan. Ya, artinya membawa ke tempat pemeriksaan supaya yang bersenggulan diperiksa dengan jelas dan ditangani dengan baik. Kalau misalnya Pak Indra ketemu orang kayak gitu di jalan, apa yang Pak Indra lakuin? Tiba-tiba teriak-teriak gitu. Saya akan tenangkan, saya akan mendebati. Dengan cara? Dengan cara saya ajak ngobrol. Caranya? Caranya adalah kita mengikuti pola pikir yang bersangkutan. Kalau dia merasa orang kayak, oh iya saya tahu anda orang kaya. Kita duduk sama-sama ya, minggir dulu. Kita ngobrol, minggir. Jadi kita harus ikutin alur. Ya, jangan dikembang. Harus ikut medan juga. Ya. Kalau kita ngomong, oh nggak benar itu. Itu belum waktunya kita konfrontasi begitu. Kalau kita konfront, malah nanti ribut waham itu. Waham itu gambar isi pikir. Jadi kalau dia dibantah, nanti dia semakin menjadi del gitu. Nanti malah patuh dan si penderita juga semakin nggak bagus kondisinya. Emosinya pasti semakin meninggi. Berarti kalau ada nggak sih Pak, misalnya waham seperti itu tuh. Kalau sekarang tuh kan lagi ada viral nih, cewek. Yang seolah-olah aku itu cewek paling viral. Aku tuh cantik. Aku tuh apa? Nah, semakin orang-orang nge-hat dia. Semakin kayak orang-orang nyadarin dia. Dia semakin kayak itu tadi, kayak waham itu tadi. Itu bisa juga nggak sih Pak? Saya belum bisa mengatakan bisa atau tidaknya ya. Karena kita harus ketemu orangnya dan kita melakukan pemeriksaan. Karena kalau kita hanya melihat dari jauh, melihat dari Youtube, kita tidak bisa menyimpulkan yang bersangkutan sungguh-sungguh mengalami problem itu atau tidak ya. Jadi kita perlu ketemu, kita melakukan pemeriksaan, baru kita dapat evident-evidentnya, baru di situ kita bisa menyimpulkan Del. Jadi nggak bisa ya Pak, kalau misalnya dari cuman kasat mata atau lihat video aja cuman... Tapi dari semua videonya tuh dia begitu semua itu juga tetap nggak bisa ya Pak. Harus ketemu langsung. Ya, kita nggak bisa terlalu jenis menyimpulkan. Harus ada aksesmennya dan sebagainya gitu kok. Karena kalau kita hanya menyimpulkan dari lihat video, apa bedanya kita dengan masyarakat yang tidak mengeluti di bidang ini, di profesi ini, begitu. Jadi kita perlu mengedukasi yang tepat. Jangan-jangan kita memberikan komentar, kita lebih dahulu judging ke orang, justru mendidik masyarakat kita nantinya menjadi... Sering apa? Mudah untuk nge-judge orang. Ya, kasian stigmanya. Iya, betul-betul. Karena orang itu masih bisa bertumbuh berkembang, walaupun dia memiliki gangguan kejiwaan. Jadi keluarga jangan pernah untuk menyerah, untuk mendampingi mereka dengan kasih. Itu pasti akan bisa membuat mereka pulih. Amin, amin, amin. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong soal narkoboy lagi nih Pak, ada bedanya nggak sih Pak hukuman orang yang pecandu, pemakai, sama pengedar? Iya, tentu. Soalnya banyak kasus beredar di luar itu kan yang awalnya pertama pernah ketangkep gara-gara cuma make, terus besokannya kalau ketangkep dia make lagi itu hitungannya kayak pengedar. Oh, tidak begitu. Karena untuk membuktikan pasal pengedar itu pasti ada unsur-unsurnya yang harus dipenuhi. Kalau korban itu murni penyalahguna itu kan 127 delta, itu ada beberapa syarat yang mungkin nanti bisa dibahas oleh di bagian hukum. Mungkin bisa saya hubungkan dengan kasih pemberantasannya, kasih intelijennya di BNN. Nanti dengan Pak Kun nanti bisa tanya langsung ya. Dan yang bersangkutan karena untuk pasal-pasal mungkin mereka yang lebih menguasai ya. Kalau saya ditanyai tahanannya gemblung, saya ditanya begitu mungkin saya paham ya. Berarti Pak Indra khusus emang bener-bener psikisnya. Iya, iya Adel. Kalau untuk pasal-pasal mungkin nanti saya bisa kenalkan dengan yang lebih kompeten di bidangnya. Pak, pesan nih untuk anak-anak muda atau orang yang lagi nonton video ini nih, yang mungkin beranggapan kalau aku lagi ada di posisi aku lagi pakai narkoba nih, dengan anggapan aku mau melupakan masalahku, atau aku pakai narkoba itu biar kreatif. Aku pakai narkoba itu biar produktif, biar semangat kerjanya, biar gak gampang capek dan sebagainya. Gimana, ada pesan gak buat orang-orang seperti itu? Iya, itu seperti teori Nora Batson mengatakannya, orang penyalahguna narkoba itu ada pre-konteksual-konteks dan pre-konteksual. Pre-konteksualnya apa? Masalah penyalahgunaan Z yang kita lihat. Tapi ada yang tidak nampak pre-konteksual-konteks yang tadi diceritakan oleh Adel. Untuk apa? Iya, dia sedang sakol, sakit karangkot, dia sedang ada problem dan sebagainya. Ketika mereka mengalami situasi itu, jangan pernah berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan instan. Oke. Nah, penyelesaian masalah yang instan ini banyak dipengaruhi dari beberapa faktor ya Adel ya. Bagaimana pengasuhan dia sebelumnya, bagaimana lingkungannya yang mempengaruhi. Jadi jangan sampai salah curhat gitu kan. Iya, oke. Curhat aja ke Adel ya. Adel kan juga orang pesi, jadi bisa menambung curhatan lebih baik. Jangan sampai masyarakat nanti mendengar cerita Adel, menangkapnya, oh Mbak Adel hanya ceritanya tentang seksual. Padahal Mbak Adel ini punya pengalaman khusus, punya kemampuan khusus untuk menolong masyarakat. Oke, jadi itu ya teman-teman pesannya. Jangan curhat sembarangan juga dan jangan berpikir, narkoba itu adalah jalan-jalan satu-satunya aku untuk melupakan semua masalah. Benar nggak, Pak? Ya, jadi tetap coba eksplor diri dulu ya. Masalah itu nggak mungkin bisa kita lupain, Adel. Kita bisanya berdamai dengan masalah kita. Tuh! Harus berdamai, apalagi masalah lu, masalah-masalah yang udah-udah gitu ya, Pak. Masa kita itu bisa lupa dengan masalah peristiwa hidup kita, yang bisa diolah oleh terapi psikolog itu ketika ingat, kita sudah berdamai, kita sudah tidak ada emosi negatifnya, Adel. Kita sudah lebih enak, tidak ada sensasi tegangan emosional yang tinggi. Karena udah menerima juga. Sudah menerima. Nah, kalau hanya ngepal-ngepel, hanya tenang sesaat, nanti masalahnya nggak ingat. Masalahnya tetap, ngerti nggak? Iya. Misalnya diputus cinta, aku ngepel aja, tetap aja gitu. Tetap nggak ingat lagi kalau efek pilmu itu udah hilang. Betul, makanya ada terapi kognitif behavioral terapi. Nah, mengubah pemaknaannya. Hmm, itu semester 4 atau 5 tuh ya? Iya. Wow, keren-keren ya. Nah, itu tadi pemancara kita bareng Pak Indra, membahas tentang narkoboy, tentang sisi psikisnya, pokoknya macam-macam. Semoga konten ini benar-benar manfaat buat kalian dan bisa menjadi nambah ilmu. Membuka pikiran kalian. Semoga kalian yang mau salah jalan itu jadi nggak jadi gitu kan. Terima kasih Pak Indra udah mau mampir, udah mau nyisikan waktunya ya dari luar kota loh ini. Terima kasih, Del. Don't forget to like comment and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye. Three, two, one, off, and It's just right, I can't explain If it's so simple, love it, oh